Halo, senang bisa berjumpa kembali. Hari ini kita akan belajar IPA kelas 6, tema 1, subtema 1, membandingkan perkembang biakan tumbuhan. Bersama saya, Pak Pram. Coba perhatikan tanaman di sekitar tempat tinggal kamu. Apa saja manfaat tanaman bagi manusia dan hewan? Apakah tanaman juga bisa berkembang biak? Bagaimana cara tanaman berkembang biak? Kita lihat ya, dengan fotosintesisnya, tumbuhan menghasilkan oksigen yang sangat dibutuhkan oleh manusia dan hewan. Tumbuhan juga menjadi sumber energi, sumber makanan bagi manusia dan hewan. Akar tumbuhan berfungsi sebagai pengikat air tanah. Dan selain itu, tumbuhan yang rindang dapat melindungi manusia dan hewan dari panas dan hujat. Itu adalah beberapa contoh manfaat tanaman. Bagaimana tumbuhan berkembang biak? Coba lihat gambar ini. Ini adalah gambar bunga yang sempurna. Ada dua jenis perkembang biakan tumbuhan, yaitu secara vegetatif dan secara generatif. Apa itu vegetatif dan generatif? Perkembang biakan secara vegetatif adalah perkembang biakan secara tidak kawin. Perkembang biakan secara vegetatif bisa dibedakan menjadi vegetatif alami dan vegetatif buatan. Lalu, yang termasuk dalam vegetatif alami. Perkembang biakan dengan vegetatif alami yang pertama dengan menggunakan spora. Spora ini adalah serbuk yang sangat halus bisa menyebar dengan bantuan angin, air, atau hewan. Contohnya, yang berkembang biak dengan spora adalah tanaman jenis paku-pakuan, lumut, dan jamur. Kemudian, vegetatif alami yang berikutnya adalah dengan tunas. Tunas adalah bakal tumbuhan baru yang tumbuh di bawah tanaman induknya. Contoh, tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah pisang dan bambu. Kemudian, umbi. Umbi adalah bagian tumbuhan pada batang atau pada akar yang membesar dan berisi daging buah. Umbi ini ada tiga jenis, itu umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan... Umbi adalah kentang, talas, singkong, ubi, wortel, bawang. Rizoma. Vegetatif alami yang berikutnya adalah dengan rizoma. Rizoma, ini mirip seperti umbi bedanya. Rizoma merupakan batang yang menjalar, yang terdapat di bawah tanah dan berbentuk seperti akar, serta berbuku-buku. Contoh, tanaman yang berkembang biak dengan rizoma atau rimpang adalah tanaman jahe, kunyit, lengkuas. Dan, ada satu lagi, yaitu stolon atau geragi. Tanaman yang berkembang biak dengan stolon atau geragi, contohnya, stroberi atau rumput-rumputan. Geragi itu apa? Geragi adalah batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Sekarang, kita akan melihat vegetatif buatan. Vegetatif buatan artinya dibuat oleh manusia, tidak terjadi secara alami. Vegetatif buatan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, stek. Yaitu dengan memotong batang tanaman dan menancapkannya ke tanah. Contoh, tanaman yang bisa dikembang biakan dengan cara stek adalah mawar, singkok, dan sebagainya. Kemudian, cangkok. Cangkok dilakukan dengan melukai batang tanaman, kemudian membungkus bagian batang tanaman yang dilukai itu dengan tanah dan dilapisi plastik yang berubang, contohnya pada tanaman mangga dan jambu. Kemudian, ada okulasi. Okulasi adalah mengembang biakan tanaman dengan cara menempelkan bakal tunas tanaman satu ke tanaman lain. Contohnya pada tanaman durian. Perkembang biakan secara generatif adalah perkembang biakan secara kawin. Salah satu jenis tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah tumbuhan berbiji. Alat perkembang biakannya ada pada bunga, yaitu serbuk sari dan putik. Biji tanaman dihasilkan setelah terjadi penyerbukan pada bunga. Apa itu penyerbukan? Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari pada putik. Coba kita lihat gambar ini. Ini adalah gambar bunga sempurna. Di sini ada serbuk sari. Kemudian yang di tengah ini adalah putik. Jadi penyerbukan itu terjadi ketika serbuk sari dari benang sari ini jatuh dan menempel pada putik. Kita lanjutkan. Proses penyerbukan bisa terjadi melalui beberapa perantaran. Misalnya dengan perantaran atau bantuan angin, hewan, air, atau bahkan manusia. Tumbuhan yang penyerbukannya dapat dibantu manusia misalnya tanaman salak, vanili, semangka, buah naga, dan lain sebagainya. Sedangkan tumbuhan yang biasa dibantu penyerbukannya oleh angin adalah jagung, padi, dan gandum. Tumbuhan yang penyerbukannya dibantu air itu contohnya adalah tanaman ganggang, tanaman air. Sedangkan yang dibantu oleh hewan misalnya mawar, melati, kenanga, bunga sepatu, dan tanaman-tanaman berbunga lainnya. Hewan-hewan yang bisa membantu penyerbukan adalah burung, kelelawar, dan serangga seperti lebah, kupu-kupu, dan kumbang. Mudah ya? Terima kasih sudah belajar bersama saya. Sampai jumpa kembali, dan salam sehat selalu. Sampai jumpa kembali, dan salam sehat selalu.